Halo, pembaca setiap Tekin Asia Games. Kembali lagi bersama saya Kevin di sini dan kali ini saya akan sedikit membahas tentang sebuah game rhythm baru untuk PES Vita yaitu Super Beat Sonic. Super Beat Sonic sendiri bisa dibilang sebagai penerus spiritual dari DJ Max yang merupakan game rhythm juga, garapan PentaVision. Cuma karena PentaVision sudah tidak ada dan DJ Max sudah pasti tidak akan dibuat lagi, maka orang-orang dibalik DJ Max kemudian membuat studio baru yang disebut Nuri Joy dan mereka membuat Super Beat Sonic. Jadi seperti apakah Super Beat Sonic? Seperti yang bisa kamu lihat sekarang, ini merupakan game rhythm yang cukup tradisional menurut saya, namun dengan layout dan tampilan yang sedikit lebih fresh, terutama di, ya sudah pasti di gameplaynya. Biasanya game rhythm seperti DJ Max yang waktu dulu itu menggunakan bar horizontal ya, dimana kamu harus menekan note yang muncul sesuai dengan lajur-lajur yang ada. Dan sebenarnya kali ini juga konsepnya sama di Super Beat Sonic, cuma layoutnya dibuat menjadi circular seperti ini. Dan ini mengingatkan saya dengan Persona 4 Dancing All Night ya, cuma sekarang tampilannya lebih sleek, lebih cepat, dan gimana ya, rasanya lebih hardcore juga untuk dimainkan. Untuk cara bermainnya sendiri juga ya, kalau kamu suka main game rhythm, seharusnya tidak akan ada masalah tentang cara bermainnya ya, soalnya pada dasarnya tetap sama saja, kamu harus menekan note-note yang muncul sesuai dengan irama lagu. Dan disini ada beberapa jenis note, ada note biasa, note yang panjang, note yang slight, dan note warna kuning yang saya agak kesal menggunakannya ya. Ah, ada juga note FX, itu kalau kamu bermain dengan mode Six Tracks FX. Untuk note kuning sendiri saya kesalnya karena, apa ya, kurang dipikirkan dengan matang sepertinya. Soalnya note-note kuning ini adanya di ujung layar dan kamu harus slide-nya sesuai dengan arah yang ada, dan arah yang disediakan itu agak aneh ya. Contohnya seperti ini, note yang warna note kuning biasanya ada di atas dan di bawah. Kalau note yang atas, kamu harus slide-nya ke atas, jadi kagok gitu. Yang bawah juga kamu harus slide ke bawah. Biasanya kalau kita memikirkan secara logis gitu ya, kalau yang di atas itu slide-nya ke bawah, soalnya karena areanya lebih luas. Tapi ini harus slide ke atas yang areanya sempit. Untuk beberapa orang mungkin ini, apa ya, terdengarnya malah challenging ya, malah sesuatu yang menarik, yang positif aja. Cuma, saya sendiri sih kurang suka aja sih. Dan selain itu sih, sebenarnya secara keseluruhan tidak ada masalah dengan gameplay dari Superbit Sonic ya. Untuk genre musik yang disediakan sangat, saya bisa bilang, apa ya, cukup jempolan lah. Nah, gendernya sangat luas, kualitasnya juga sangat baik, dan beberapa lagu malah saya ingin putar terus-terusan ya. Itu pertanda kalau, apa ya, musiknya sendiri emang bagus. Untuk urusan visual, sepertinya tidak ada masalah juga, karena ini masih memberikan, apa ya, kesan seperti DJ Max. DJ Max saya sangat suka dengan user interface-nya yang gemerlapan, yang kesannya sangat mewah dan glamour seperti itu. Tapi juga memberikan kesan seperti, apa ya, club malam gitu. Dan ini masih dibawa dalam Superbit Sonic. Meskipun sekarang tidak ada lagi animasi di belakang layar ya, pembawaan yang sekarang itu terasa cukup fresh. Dan kalau kamu penggemar seri DJ Max, harusnya kamu akan langsung familiar dengan semua ini. Dan kalau kamu gak main, kayaknya, wah, sayang banget loh. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sekarang, untuk saat ini. Dan kalau kamu pengen lihat yang lebih lengkapnya lagi, jangan lupa buka id.tankinitia.com.com.com dan cek review kita tentang Superbit Sonic di situ. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax